Aku pengen bikin, tapi ini sebenernya agak lebay sih, tapi kadang-kadang aku tuh suka. Jadi aku tuh apa ya, pengen bikin kayak apa ya, bukan kayak asrama gede gitu, tapi disitu buat ngedidik anak-anak yang broken home. Aku tuh sebenernya gak lapar, cuman aku mau beli gitu, aku kepikirin mobil gitu. Mau beli gak bilang, mas, mas gitu kan, dia tuh kayak malah ketakutan. Oke, kita dari ketawa-ketawa, sekarang aku ingin menantang kamu di KOTANJUR. Apa tuh? Kode, tanya, jujur. Kau menurutnya, awus gak lu? Gue juga awus sih, kak, sama lu, kak. Oke. Ah, makanan gak ada nih makanan. Gak ada cemilan ya? Semoga nanti di episode-episode berikutnya ya, disini di konten dewasa udah ada makanan dan minuman. Jangan hanya minuman aja, ya. Jangan nanti keselek, keselek, keselek. Iya bener, kan biar makin santai. Jadi ini adalah pertanyaan untuk aku dari kakak. Oh gitu? Aku juga nanya balik. Jadi kita, apa ini namanya? Sweet. Siapa yang lu nanya di gantiannya? Sweet-nya kertas gunting batu. Boleh. Yang menang ya, yang menang nanya duluan. Oke, salah aja. Kertas gunting batu. Ya, aku kalah lagi. Aku jago banget ternyata. Oke, oke. Sip. Lalalalalalalala. Gila, ini kameramennya cuman satu ya? Iya, biasa. Widi luar biasa loh. Widi-nya harus triple. Karena gajinya kali empat kan? Oke, ini gak boleh mikir ya kak jawabnya. Serius? Serius. Aduh, oke. Namanya juga kode, tanya juga. Enggak apa, emang aku gak ada pikiran gak? Emang gak punya kotak ya kak? Astaga sama gue. Kak, kalau jalan sama pasangan, pilih di bonceng naik motor atau naik mobil? Naik mobil. Nah, maksudnya gak naik motornya kan bisa nungging. Hahaha. Enggak, nah kalau naik motor tuh kepanasan, kehujanan, gitu. Kalau di mobil kan lebih private. Oh iya, lebih kayak bisa ngapa-ngapain kan abis itu. Kalau naik motor, lu mau ngapain di atas motor? Iya, nanti ada yang videoin. Iya, digabrak warga. Hahaha. Boleh gantian loh kak. Oh, aku mau secara ya. Gantian ya. Ini pertanyaan buat gue tuh semuanya dari tadi. Mahal ini. Hahaha. Aku gak suka sama pasangan yang... Apa namanya? Perhitungan dan pelit. Bener. Setuju. Aduh, masak gitu. Aduh, semangat banget. Tapi bukan, kalau ngeliat cowok udah perhitungan, pelit lagi. Apalagi mau dibayarin. Capek, yuk bisa ya. Terlalu mudah pertanyaannya. Oke. Kak, Kak, Aci ya. Ini harusnya musik-musiknya agak sedih nih. Oke. Apa? Jawabnya harus anggis ya. Belap. Kak, seberapa dekatkah dirimu dengan orang tua? Seberapa dekat dari 10 sampai 100? Ya, boleh. Satu persen. Aku seratus persennya dekat sama nenek. Bentar dulu. Kan 10 sampai 100. Ngapas satu? Satu banget. Biasanya paling minimal sepuluh. Aduh, Ibu. Berarti gak dekat banget. Eh, halo. Saking gak dekat ya soalnya, Ibu. Emang kok bisa? Kenapa gak dekat sama orang tua? Soalnya aku dari umur lima tahun udah tinggalnya sama nenek. Oh, tinggal sama nenek. Tinggal sama nenek terus? Karena orang tua kerja atau apa gitu? Menikah lagi. Oh, dua-duanya? Iya, menikah lagi si mama sama berondong. Jadi itulah. Apa? Ya, gak tau lah. Udah kemana lah. Udah gak usah bawa-bawa orang tua lah. Yaudah, gak boleh. Itu privasi. Gak apa. Yang penting tau aja. Oke. Dia dekatnya sama kakek nenek. Sama nenek? Iya. Oh, iya. Aku ya? Aduh, pertanyaannya susah banget. Belum. Belum. Siapa orang yang jadi panutan hidupmu? Kakek juga sama. Kakek juga ya? Kakek, kakek. Kenapa? Nggak dulu tuh almarhum kakek tuh aku juga sama lah. Deketnya? Dari keluarga yang broken home. Broken home. Tapi bukan berarti harus jadi broken person ya, gak sih? Kalau aku broken banget. Super broken ya? Aduh. Kalau aku dulu itu. Karena dulu sempat dijaga sama kakek. Kakek yang sayang. Akhirnya dekat sama kakek. Cuman maksudnya orang tua tetap ada. Mama juga menikah. Papa juga menikah lagi. Cuman aku mendapatkan kasih sayang yang lebih. Itu dari kakek. Almarhum kakek. Dari mama tapi. Gitu. Senang sih dia. Iya bener. Sama kita. Oke, baik. Lanjut ya. Hah? Kak, lu jangan marahin gue ya. Jadi gue cuma nanya. Kak, coba. Apa sih? Belum. Nggak, itu ya. Ngegas ya. Coba dong, Kak. Suara kamu kalau lagi keenakan gimana? Hah? Tanda dari tadi udah. Ih, kurang lama loh. Oh, lagi keenakan ya? Eh, jangan lupa loh. Subscribe, like, komen. Astaga. Kasihan banget. Nggak, karena kan. Pasti ini yang ekspok suranya besar ini loh. Pasti ini side-nya must be very, very, very high. Lagi keenakan ya? Maksudnya kayak aku misalkan abis makan es campur enak banget gitu. Iya, enak banget gitu. Iya, enak banget. Si es campur apa sih ini sebenernya? Campur kehidupan kayaknya. Hei, jangan berisik di belakang. Udah tau orang lagi interview pada. Ngapain di belakang? Ini kalau ada tetangga yang jauh gitu. Ngapain sih sebenernya orang? Abis ah, keplok. Hah, keplok lu ngapain? Ah, keplok, ah, keplok aja di belakang. Aku gantian ya? Gantian ya? Harus sama dong ini. Pertanyaannya jangan gue doang. Karena kalau sih nggak ada sex appeal. Bener, aku muncet. Kan sakit lu boleh nggak? Boleh. Aku jadi kayak keingetan es campur gitu. Ini kan anggap aja ini es campur. Kayaknya bisa ah dua kali nih. Like, comment, subscribe. Cukup lah. Apa yang di belakang ya? Iya, bener. Masa remangah. Tetep ada ahnya di belakang. Yang di belakang seneng banget. Aduh. Ini gue harus dua kali lipat lagi gue. Satu hal yang bisa bikin kamu menangis. Ih, ini kontennya dewasa. Kenapa jangan nangis-nangis sih? Siapa nih yang bikin pertanyaannya? Yogi, Yogi. Kita udah naik, naik. Turun lagi, naik, turun lagi. Kata kalau naik, 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 terus gitu. Nggak perlu jawab ya. Abis yang buat aku nangis. Kalau tiba-tiba... Nggak punya duit? Ya, gitu. Tiba-tiba keinget almarhum papa. Bokap. Oh, boka-boka kakek. Kalau kakek dulu. Kalau papa kan meninggal baru dua tahun nih. Jadi masih... Berduka cita ya? Makasih ya, Kak. Aku juga kalau begitu suka sedih gitu loh. Tapi ya, lo ketawa malah. Kan gue sedih. Ah, lo lakobah nih. Mukanya harus begitu banget. Emang mukanya mau jadi kontrol. Oke, oke. Eh, jangan di zoom loh. Nanti gue lagi malu banget. Udah lah, udah, jangan ya. Jadi kalau sedih-sedih kita jadinya maunya almarhum. Iya. Sementara kontennya dewasa. Bener. Nah, tapi ini pertanyaannya dewasa nih. Dikit tuang sih. Kak, mendingan mana? Banyak uang tapi nggak punya waktu? Atau nggak ada uang tapi punya banyak waktu? Punya banyak waktu lah. Gila, kalau banyak uang nggak punya waktu, Itu gimana? Iya. Tiga loh, coy ya. Iya coy. Bener juga tuh. Jadi jangan selalu yang dipikir adalah uang-uang walaupun kita butuh. Iya. Butuh banget. Tapi waktu lebih pentingan. Iya betul. Apa nih? Masih banyak lagi? Aduh. Pahal ini, tampar ya. Apa yang? Tuh kan orang tua lagi. Coba beneran yang lain. Kenapa sih ada berenggan gue? Coba yang lain. Oke. Sudah punya berapa banyak mantan? Ini bukan itu kamu tanyaan ya. Lo ganti kan? Ih, bener. Sudah punya berapa banyak mantan? Dari SMP? Iya, pokoknya selama kamu hidup lah. Selama aku hidup? Sampai sekarang. Satu, dua. Emang ingat semuanya? Tiga. Nggak sih. Oh nggak, karena mungkin nggak terlalu banyak. Tapi, karena kan ya kita cuma bisa ingat muka. Walaupun kita belum bisa ngerasain. Satu, dua. Kayaknya adalah sekitar delapan. Ih, banyakkan kamu ya daripada aku? Ya kan itu main-main semua. Ya, aku juga main-main juga. Emang aku ngapain? Tapi pake main nggak? Ya, maksudnya main bareng nonton. Iya, maksudnya itu tuh dari SMP loh. Tapi ya sampai detik ini. Lapan tuh? Kurang lebih ya. Masih ingat nggak rasanya? Rasa apa? Sakitnya. Sakitnya dihianati, eh. Please, ayo dong. Kalau Kasifa berapa mantan emangnya? Kalau lebih banyak kamu berapa? Aku nggak banyak sih. Aku tuh paling jarang banget pacaran sebenernya. Tapi banyak gebetan. Ya itu jangan dihitung lah. Kalau aku kan mantan yang nanti pacaran kan? Iya, berapa-berapa yang pacaran? Ini yang aku ingat ya. Tuh, dua, tiga. Menrawang loh dia. Pasti aku ngiti dulu. Enam kayaknya deh. Oh, enam. Tapi lama-lama nggak pacarannya? Yang paling lama itu enam bulan. Wah, lu gila lu, Kak. Nih ya, biar kata nih. Aku, biar kata aku lapan orang gitu ya. Tapi paling lama itu bisa sampai ada yang tiga tahun. Iya. Iya. Luar biasa loh. Luar biasa, bener. Makanya aku tuh sangat respect banget sama orang-orang yang bisa berhubungan lama gitu. Kita makanya dari SMP. Bentar banget freelance. Pacarannya freelance. Bagaimana sih? Gak ngerti deh. Gak ngerti deh. Karena mungkin aku tuh termasuk perempuan yang kurang romantis dan cuek. Jadi waktu itu aku pernah pacaran sama orang yang ngelepon mulu, terus dia tadi kabarin mulu. Sementara aku orangnya, yaudahlah. Aku kan udah bilang, misalkan aku mau kerja ya, misalkan aku lagi syuting ini. Yaudah, misalkan aku udah bilang gitu. Pagi, aku baru selesai syuting. Misalkan malam, aku baru bilang, oke udah ini. Dia maunya yang aku pas syuting tuh masih basah-basi lagi gimana-gimana lagi. Aku gak nyat kayak gitu. Apalagi aku liat pasangan-pasangan yang setiap waktu tuh video call gitu. Sampai kayak... Kayaknya kamu ngeliat aku deh itu. Gue yang itu. Yang tipikal ya gitu. Iya, tapi ngomongin apa sih setiap waktu video call gitu? Gak setiap waktu juga sih. Tapi kayak mau pergi ya ngabarin, pulang ngabarin. Terus ya sempetin waktu itu tuh komunikasi supaya menjaga hubungannya. Bosen gak sih? Gak sih ya. Gue aja tolong bosenan. Gak juga sih. Maksudnya kayak gak penting aja gitu. Kayak jaman-jaman masih SMA gitu. Kita kan udah gak disitu lagi. Kalau SMP-SMA sih masih begitu. Cuman pas kuliah malah yang begitu. Agak, kamu dimana apa gitu. Karena kan udah mulai-mulai serius kan. Berarti lebih yang ke posesif gitu ya? Iya. Dua-duanya posesif. Pernah pacar dengan bule gak? Gak. Deket. Pernah ada kenal bule, tapi aku kurang suka sama bule. Orang nyangkanya aku kan kayaknya. Terlalu besar? Hmm? Terlalu besar apa ya? Kan bule badannya gede. Eyyy. Eyyy. Kan bule badannya besar. Sebenernya aku lagi pengen mencoba buat lebih suka sama bule ya. Karena kayaknya kalau bule tuh lebih gak ribet ya. Maksudnya kalau misalkan lebih toleransinya tuh kayaknya lebih gini kan. Tapi katanya nih katanya. Bule tuh kalau dicinta, cinta banget. Ketika dia emang udah gak ada rasa, yaudah. We're just friends gitu. Iya aku gak tau. Karena padahal aku kulit-kulitnya udah bule, maksudnya kesukaan bule katanya ya. Bule kebel ya, bule kebel ya. Maksudnya bule suka gitu kan. Hagebel, hugebel, bule kebel. Bule kebel. Bule kebel. Iya. Iya harusnya gitu. Tapi enggak sih. Enggak ya. Belum ketemu, belum ketemu. Tapi mau cobalah. Oke. Kan ada bule di sini. Jangan lupa ya, nomor telfonnya di bawah. DM aja DM. DM aja. DM aja. Oke lanjut boleh ya. Pilih cowok ganteng tapi males gak ada duit. Atau cowok jelek tapi rajin dan banyak duit. Aduh. Itu agak ini ya. Kalau pemilihan yang gak jelek-jelek banget ada gak? Gak ada. Jelek. Jelek tapi rajin dan banyak duit. Ganteng tapi males gak ada duit. Yang penting gak perhitungan kalau gue mah. Gue juga yang penting gak perhitungan. Tapi yang jelek-jelek banget juga aku gak bisa sih. Gak bisa ya. Iya mau kayak apa tapi kalau misalkan terlalu gimana, gimana gitu ya. Ya kan kita ngeliat muka ya. Aku masih ke fisik sedikit sih. Oh iya. Gak yang harta banget juga sih. Contoh deh ada gak siapa artis? Standar deh standar. Apa? Yang mukanya minimal menurut kamu. Minimal kayak dia gitu. Ntar dia GR lagi. Iya bener juga sih. Jangan-jangan. Jangan nyebut nama ya gak boleh. Nanti kamu kenal lagi klarifikasi lagi. Capeknya di blog klarifikasi mulu. Masih ada yang penting buat aku. Aku, 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 aku. Apalagi. Uang paling besar yang pernah ada di ATM-mu. Uang paling besar. Aduh sorry ya sampai sekarang masih kecil. Tabungan paling banyak gitu di ATM kali ya. Tabungan paling banyak di ATM. Kita tuh gak bisa ngeliat semua dari uang. Dari tadi katanya gak boleh perhitungan. Gimana sih? Kalau kasih paham berapa paling gede? Pernah sampai berapa? Gak enak ya. Jadi disangkanya sombong. Lagi ntar saudara-saudaraku pada nelfon lagi. Gak saudara. Aku juga abisin langsung bilang, Kakak bagilah buat uang jajan, buat bengseng gitu kan. Ada M-an gak? Ada M gak? Pernah ampe M gak? Hampir. Tapi karena COVID jadi turun-turun lagi. Udah deh jadi standart lagi. Oke, berarti udah ngerti ya. Kasih ada gak? Gantian gak sih? Oh iya, emang aku ya? Oh iya. Tapi barusan dijawabnya sama aku kamu. Kamu belum dijawab. Sama gak ampe M juga. Karena kan yang namanya kebutuhan juga akan menjadikan duit menurun lagi. Iya, apalagi kita banyak cicilan ya kan? Benar, kan kita bukan nesaltan. Oke. Saltan. 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 Kak, pilih mana? Di php-in cowok atau nge-php-in cowok? Di php-in cowok deh karena udah pernah nge-php-in. Di php-in? Oh di php-in. Iya, kalau aku yang nge-php-in janganlah, hasilinlah. Iya benar. Karena sakit terus nih. Sakit itu di mana? Sakitnya tuh. Eh udah, lanjut lagi. Lanjut lagi. Aduh, pertanyaan terakhir dari gue. Podcast A. Apa sih? Harga barang termahal yang pernah kamu miliki? Harga barang? Tas lah. Harga? Harga. Pokoknya beberapa puluh juta. Oke. Gak enak kayak gitu yang ngomongin namanya. Gak enak! Berapa? Kakak pernah gak? Barang itu apa aja sih? Iya, barang. Bisa tas, bisa sepatu. Pokoknya aku beberapa puluh juta. Berapanya gak usah dikasih tau. Iya. Segituan juga. Segituan juga kan. Karena kan kalau harga-harga cewek, kalau emas juga pasti segitu-segitu. Aku udah gitu, aku gak bisa pakai emas-emasan atau belian-belian gitu. Kenapa gatel? Ilang. Astagfirullah, beruntung banget ya. Kayaknya nih, bisa-bisanya dia kayak begitu ya. Semua perhiasan yang pernah aku beli, semuanya hilang. Aduh, Kak. Bisa-bisanya hilang ya. Satu terakhir nih, Kak. Oke. Kalau kamu sekarang menjadi orang terkaya di dunia, apa yang akan kamu lakukan? Terkaya ke dunia, aku pengen bikin. Tapi ini sebenarnya agak lebay sih. Tapi kadang-kadang aku tuh suka. Jadi aku tuh apa ya, pengen bikin apa ya. Bukan, kayak asrama, gede gitu. Tapi disitu buat ngedidik anak-anak yang broken home. Loh, kok kita sama? Serius? Sumpah. Sumpah. Yang miau loh. Sumpah, Kak, gak bohong. Itu kalau aku sih. Lu gak sih suka ngelamun gitu gak sih? Iya. Cuman kalau aku mungkin bukan asrama ya, lebih ke rumah. Jadi rumah singgah atau rumah apapun itu. Iya, buat ngedidik anak-anak broken home ya. Karena aku tuh kayak kasihan banget. Hampir setiap hari tuh ada yang ngediam aku. Misalnya, Kak, ada lowongan kerja gak, Kak? Aku butuh kerja gini. Tapi kadang-kadang gak semua kelihatan aku baca. Cuman aku baca terus kadang-kadang aku kepoin kayak gimana. Masih muda gitu. Anak-anak kecil yang umurnya mungkin. Belasan ya? Iya, gitu. Jadi kayak kasihan gitu. Setidaknya aku tuh bisa ngebekelin mereka. Begini loh kalau di kota. Begini loh. Misalkan tatak rama. Kalau misalkan setidaknya kerja jadi waiters atau pelayan tuh begini loh. Jadi misalkan kan mereka... Punya skill. Iya, aku tuh kayak pernah... Aduh, karena kita anak-anak broken home jadi ngerasa gitu ya. Jadi aku lagi jalan kemana gitu. Ada tukang cuangki gitu. Kayak masih umurnya 20-an gitu kan. Tapi cowok gitu. Pas aku tuh sebenarnya gak lapar. Cuman aku mau beli gitu. Aku kepengkirin mobil gitu. Mau beli gak bilang, Mas, mas gitu kan. Dia tuh kayak malah ketakutan gitu. Sebetulnya kulitnya tuh sampai hitam kering gitu. Karena mungkin dia di jalan banyak yang ngerjain kali ya. Jadi kalau gak... Kasian banget ya. Jadi meskipun kadang-kadang aku suka mikir. Aku hidup. Aku bilang banyak orang yang kasian. Sampai misalkan kalau misalkan aku flashback ke dulu. Aku cari duit sampai kayak gitu. Tapi ternyata aku masih ribuan orang yang lebih beruntung daripada mereka. Jadi aku tuh... Atau jangan aku banyak duit banget lah. Aku punya modal apa gitu. Aku tuh pengen punya loongan pekerjaan buat mereka gitu. Kasian soalnya. Tapi berarti kita bisa ngeliat gitu ya. Kalau misalkan dari segi psikologis gitu ya. Yang saya pernah baca juga gitu ya. Bahwa misalnya dari tadi Kak Siva orangnya ketawa-ketawa. Orangnya ceria. Tapi percayalah ketika orang-orang yang lebih banget banyak ketawa. Lebih ceria itu mereka tuh menyimpan kesedihan yang lebih dalam daripada orang lain. Oh kakak. Oh sayang. Ya Allah ini kok jadi diwasa. Aku tuh maksudnya kalau liat anak-anak masih muda gitu. Terus mereka kurang beruntung tuh. Aku tuh kayak gak sampe hati gitu loh. Iya. Oke. Itu dia luar biasa. Teru tangan lu dong. Teruang kasih itu dong. Jadi intinya sebenarnya mungkin apa yang orang lihat itu gak selalunya benar. Ya gak sih Kak? Jadi jangan selalu menjudge. Jangan juga percaya mungkin berita-berita tentang Kak Siva yang mengatakan A, B, atau C. Tanpa mendengar langsung dari orangnya. Dan ternyata hatinya luar biasa loh. Baik banget berlian diamond loh. Shine bright lah ke diamond. Ya mudah-mudahan mimpi kita setidaknya ada. Amin. Meskipun mimpi kitanya segede apa tapi ada sedikitnya terlaksana lah ya. Amin. Semoga ya Kak ya. Siapa tau kita bisa bercollab nanti ya Kak ya. Ya kan? Kita partner bisnis. Kita partner bisnis ya Kak. Terakhir dong Kak Ada gak? Kalau mau Kak Siva sampaikan gitu ya. Mungkin ke anak-anak yang broken home atau mungkin yang nonton hari ini. Ya buat kalian-kalian ya pada semangat semuanya. Terus maksudnya jangan takut buat apa ya. Dulu kan aku mau ke kota itu oh takut nanti ini enggak kota itu enggak seserem itu. Masih banyak banget orang baiknya. Tapi kamu harus punya apa ya pendirian kayak aku tuh dulu pokoknya aku mau ke Jakarta. Tapi aku janji aku gak bakalan nipu orang. Aku gak bakalan jahat sama orang. Apalagi manfaatin orang. Mencuri gitu. Aku gak bakalan gitu. Jadi ada aja jalannya selama kita jujur kita ngejahatin orang tuh pasti ada jalannya gitu. Pokoknya kita harus jadi orang yang baik ya Kak. Iya jangan jahat aja sama orang. Jangan sampai mencuri gitu. Nanti pasti ketemu aja jalannya gitu. Amin. Kak Siva terima kasih ya hari ini kita gak benar-benar dari ketawa sampai nangis. Ya ampun. Itu pertanyaannya pas banget yang terakhir itu lagi. Jadi kita punya mimpi yang sama. Mungkin di luar sana juga banyak yang punya mimpi yang sama. Tapi kalau dari kita berdua ya. Kita mungkin boleh jadi kita tumbuh dari keluarga yang broken home. Tapi jangan jadi orang yang broken. Jangan jadi seorang yang broken person. Broken home biarkan rumahnya yang hancur gitu. Tapi itu bukan kesalahan anak-anak. Karena itu kan kesalahan orang tua gitu. Anak-anak tuh gak ada yang salah. Tapi ya kita menjadi anak-anak yang harus yang kuat gitu. Menjadi orang yang kuat dan jangan jadi orang yang broken person. Kalau gitu ya. Sekali lagi kasih-lain terima kasih. Makasih juga. Selamat kompas TV udah ngeliat kita. Jangan lupa like, komen, subscribe semuanya. Share ya. Pokoknya biar kita banyak lagi nanti ngundang bintang-bintang tamu yang ada di ko... Masih kita? Jobnya banyak ya Buya. Iya, jobnya banyak ya. Abis lu lupa loh. Luar biasa loh. Di kode konten dewasaan. Ha 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 Terima kasih.